Mengapa kasus penganiayaan seperti di STIP ini mudah sekali terus berulang? Kemana para pengawas yang sudah dibentuk untuk mencegah hal memilukan ini terjadi lagi? Cukupkah hanya para pelaku saja yang harus bertanggung jawab masalah ini? Bagaimana dengan tanggung jawab pihak sekolah atau pihak yang menaungi sekolah tersebut? Kami mengulasnya malam hari ini langsung dengan Wahyu Satri Otomo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Pak Wahyu. Kemudian ada Nizar Zahro, anggota Komisi 5 DPR RI Fraksi Partai Gerinda. Selamat malam, Pak Nizar. Dan Dina Haryana yang merupakan founder Sejiwa Foundation yang juga pemerhati kasus bullying di dunia pendidikan ini. Selamat malam, Bu Dina. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya saya ingin ajak kembali Anda pemirsa untuk melihat beberapa data kekerasan yang terjadi di STIP ini, di layar berikut ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa peristiwa, karena ini bukan merupakan peristiwa yang pertama terjadi di STIP. Kita tahu pada, tercatat pada Mei 2008, Agung Bastian Gultom dianiaya oleh 10 seniornya hingga tewas, dan saat itu memang 4 orang senior terbukti bersalah dan difonis 5 tahun penjara. Itu tercatat pada Mei 2008. Tidak berhenti di Mei 2008. Pada tahun 2014, tepatnya di bulan April, seorang taruna Dimas Dikita Handoko, mahasiswa tingkat 1 STIP, ini tewas juga dianiaya karena dianggap tidak respek terhadap seniornya. Informasi yang beredar saat itu adalah dipukul, Dimas dipukul di bagian dada, perut, dan juga ulu hati. Yang tercatat di sini adalah pelaku merupakan 7 orang senior. Setelah tahun 2014, ada juga kasus di April 2015. Ini penganiayaan, tidak sampai menjadi korban tewas, tetapi tetap saja merupakan sebuah kejadian penganiayaan. Yang menjadi korban adalah taruna tingkat 2, Daniel Roberto Tampu Bolon, juga sama dianiaya oleh seniornya. Kemudian, saat itu informasi yang terjadi adalah dipukul dan dipaksa makan cabai rawit. Jadi disiksa, saat itu dipukul, bahkan juga karena dipukul, kemudian dia dipaksa juga untuk makan cabai rawit. Pelakunya adalah 7 orang, 5 pelaku diberhentikan, dan 2 di-scourcing. Tidak ada catatan di 2016, tetapi berulang di awal tahun 2017, bulan Januari saat ini, Amirullah Adityas Putra, taruna tingkat 1 STIP, ini yang menjadi korban kali ini. Dianiaya oleh senior juga, dipukul bagian ulu hati. Pelaku yang tercatat sampai saat ini, yang tengah ditelusur oleh bagian kepolisian adalah 5 orang. Ini yang menjadi pertanyaannya. Selalu oleh senior, dipukul di bagian ulu hati, ada yang sampai dimakan cabai rawit. Ini sebenarnya sekolah atau apa Pak sebenarnya Pak Utomo? Ya ini sekolah tinggirmu pelayaran, yang mendidik calon-calon pelaut. Di mana sekolah ini berdiri sudah sejak lama, sejak tahun 1951 sudah berdiri, sampai dengan saat ini tentunya. Begini Pak, dalam pembinaan atau dalam pembelajaran taruna, ada 2 skill yang kita bentuk. Hard skill dan soft skill kompetensi. Hard skill tentunya ilmu teknis yang memang itu semua mengacu kepada ketentuan dari AIMU. Dan soft skill itu adalah hakikatnya pembentukan karakter. Yang memang ditekankan kepada taruna untuk mencapai 4 hal. Mereka mampu memanage dirinya sendiri, mampu memanage hubungan dengan orang lain, mampu memanage hubungan dengan sekolah, dan mampu memanage hubungan Tuhan. Oleh karena itu, mereka diasramakan sejak Senin sampai dengan Sabtu, dibentuk selama 3 atau 4 tahun agar memiliki 4 kemampuan itu. Kalau 4 tahun itu berdampingan dengan ilmu teknis yang dia miliki, maka dia akan survive, tahu dimanapun dia akan survive. Itu yang memang kita harapkan. Sehingga kita betul-betul bisa menghasilkan lulusan yang pertama, prima fisiknya, yang kedua profesional cara kerjanya, dan ketiga punya etika. Disiplinnya baik, tanggung jawabnya baik, dan patuh pada aturan dan sebagainya. Dengan sistem yang seperti itu, tentu saja rawan akan terjadi kekerasan. Dan terbukti memang ini berulang terjadi begitu kan Pak? Jadi dasar untuk membentuk soft skill competency, itu ada namanya pedoman pola asuh taruna. Tebal sekali, itu diatur sedemikian lupa, sangat rigid, sampai dengan sikap perilaku, dengan orang sakit, itu diatur semua disana. Jadi semua instruktur, dosen, itu wajib mematuhi itu. Namun demikian, kami mengakui bahwa ada ekses yang terjadi, yang di luar itu. Dalam pedoman pola asuh, tidak ada sama sekali bunyi dikatakan bahwa kita mentolene kekerasan, tidak ada. Semua harus betul-betul mencegah terjadi kekerasan. Baik itu... Artinya dengan beberapa kali terjadi seperti ini, tidak bisa dikontrol memang. Ada ekses negatif tadi, berarti tidak bisa dikontrol. Ya selama ini kita kontrol Pak. Sebenarnya dikontrol. Saat ini ada 1.400... Tidak bisa terkendali dengan baik Pak. Saat ini ada 1.400 taruhan di dalam kampus Pak. Di dalam kampus. Saya bisa menyatakan bahwa tidak seluruhnya berperilaku seperti ini. Ya. Dan memang kami terus terang mengakui bahwa memang ada beberapa taruna mungkin yang berlaku nyimpang. Sehingga memang kami ada di sana, konseling oleh tanah-tanah kami sekolah. Begitu kami melihat ada ciri kelainan selain ciri berlaku dari seorang taruna, itu langsung kami minta konseling. Kenapa selalu dilakukan senior terhadap juniornya? Nah ini yang sebetulnya tentu merupakan PR kita selama ini. Sifat senioritas yang sepertinya terpelihara menjadi kultur di sana. Anda setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Dan karena ini merupakan satu hal yang memiliki PR kita selama ini. Ya, sehingga memang ke depan kita akan menghilangkan istilah senior, juniornya. Tidak ada lagi. Adik kelas dan kakak kelas begitu. Dan selama ini pun kita lakukan upaya-upaya untuk bagaimana bisa membahurkan mereka. Melalui kegiatan yang mereka harus bersama. Contoh, drum band mereka bersama. Pedang pora mereka bersama. Olahraga mereka bersama. Itu tentu seperti itu, Pak. Dan Pak Menteri sudah menekankan berkali-kali. Lakukan upaya-upaya keras untuk mencegah terjadinya kekerasan. Pak Budi Karyasumadi. Dan ini sudah kita lakukan. Namun demikian tentunya ya kita tidak bisa menampik bahwa terjadi. Ini terjadi. Dan jelas Menteri Berhubungan sudah mengambil sikap tegas memberhentikan Ketua Sekolah Tinggi Melayaran. Dan kami mulai besok bersidang Dewan Kormantaruna untuk menyidangkan kasus ini. Kalau terbukti terjadi pemukulan dan terbukti pelakunya, maka sekitar Jumat itu akan ada keputusan untuk mengeluarkan taruna tanah tersebut. Kita tidak menunggu proses peradilan. Tapi kita punya aturan main bahwa sejak awal, sejak mereka masuk di STIP, mereka harus mendapatkan pernyataan. Bahwa kalau mereka melakukan pemukulan, mereka akan dipecat dari sekolah. Tapi intinya bahwa ini kasus istis menurut Anda. Kasus istis saja. Iya, betul. Bukan ada kesalahan sistem di dalamnya. Saya kira aturan main sudah ada, pendawan pola aso sudah ada. Penerapannya, mungkin tim infekasi selalu bekerja. Kita minta dua hari, besok sore sudah harus melaporkan. Mengapa ini terjadi? Komisi 5 bagaimana melihat hal ini? Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Pak Wahyu Satri Utomo, mungkin saja publik bisa memaklumi kalau ini pertama kali terjadi. Jadi ada mungkin saja ini kecolongan, ada satu, dua orang, lima orang yang melakukan hal ini. Mukulan, kemudian akan dievaluasi bagaimana kedepannya seperti apa. Tapi ini kan bukan yang pertama, masalahnya seperti itu. Satu lagi orang tua, siswa dipaksa harus berduka, kehilangan anaknya begitu. Bagaimana komisi 5 kali? Itu sebetulnya kita harus meneliti statutannya. Statuta dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, ada KM 20 tahun 2010 ya Pak. Di situ salah satu visi dan misinya adalah mencetak pelaut atau juga mencetak siswa yang handal. Mohon maaf bukan siswa pembunuh, mohon maaf bukan siswa yang punya karakter yang keras. Dalam Undang-Undang tahun 20, sorry Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional, semua kementerian itu diberi kebebasan untuk melaksanakan pendidikan yang berbasis kedinasan. Selain Kementerian Perhubungan ada juga Kementerian Negeri, Kementerian Negeri ya itu ada juga banyak. Ini ada yang salah Pak, dalam statuta yang sudah ditandatangin Menteri KM 20 tahun 2010 itu sudah jelas bahwa pendidikan itu adalah bersifat profesional, handal. Kurikulumnya juga harus kurikulum yang sudah disepakati oleh Bapak sebut tadi Dewan Penyantun, Dosen, dan lain sebagainya. Kekerasan di situ akan menimbulkan sebuah tindak kasustik ya. Saya yakin di situ akan diberi ilmu hukum bahwa kalau ada kekerasan bersama-sama atau juga sendiri, maka dia akan terbentur dengan pasal 170 Guhaab Subsidiar 315, diancam 12 tahun penjara. Ini kenapa tidak disampaikan? Ini sebetulnya disampaikan aja kepada Taruna ini, kebersamaan itu penting. Kita sebagai kader partai yang biasa melaksanakan di keras seperti itu Pak. Kita biasa, keras seperti itu biasa. Keras seperti apa? Pukul-pukul gitu? Oh enggak, keras itu dalam batasan-batasan tertentu. Jadi menghardik itu juga ada bahasan-bahasan tertentu. Kemudian keras tidak sampai pukul-memukul. Kita di kader partai sudah biasa seperti itu. Tapi kekerasan-kekerasan itu memang tidak ada. Tidak diperbolehkan. Jadi sesuai dengan kurikulum yang disampaikan, apalagi BPSDM ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, ada salah satu badan layanan umum yang diperbolehkan untuk menarik uang Pak ya. Membayar satu semester sekian. Sebenarnya Pak, kalau tadi kembali ke soal apa, bahwa ada konsekuensi hukuman pidana tadi ya. Kenapa tidak disampaikan kepada Taruna? Ini saya tanyakan langsung Pak, mereka sudah diberitahu tidak tentang hal itu. Jadi kita... Setiap Taruna atau siswa, mahasiswa ya. Jadi kita sering mengundang untuk memberikan kuliah umum, antara lain adalah contoh seorang kapolres di lokasi sana. Mereka datang memberikan kuliah umum kepada Taruna. Isinya apa? Isinya kuliah umumnya? Tentunya akibat-akibat, kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kasus pidana. Itu diberikan Pak. Jadi banyaknya pembicara-bicara yang kita hadirkan Pak. Sering kuliah umum dilakukan di sana. Itu kita lakukan. Itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk Tarina juga itu bisa memahami betul. Apa yang harus dia lakukan dalam kampus. Tugas dia kan belajar Pak. Belajar, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kan di STP itu, 1, 2, 3, 4 mereka di kampus 2 tahun. 5, 6 mereka naik kapal Pak. Setahun. 7, 8 kembali lagi ke kampus. Singkat sekali Pak, 2 tahun di kampus ini. Nah disitulah mereka memang digembeling. Materi-materi teknis, non-teknis, penggunaan simulator dan lain-lain. Sebelum 9, 5, 6 mereka ada kapal setahun itu. Nah seperti itulah kira-kira. Baik, Bu Dina, apa catatan Anda tentang peristiwa memilukan yang terus berulang ini Bu Dina? Pertama, izinkan saya menyampaikan duka cita yang terdalam kepada keluarga Amirullah. Pasti ini berat sekali, khususnya kembarnya. Dan terus terang saya sedih sekali bahwa ini terjadi lagi. dan sebagai pengamat peristiwa-peristiwa kekerasan di dunia pendidikan. Terus terang tiap tahun saya khawatir. Dan beberapa tahun terakhir ini katakanlah ada sedikit penurunan. Nah ini terjadi lagi dan sebenarnya kalau kita melihat STIP itu katakanlah kita di internet ya, buka di videonya. Ini bukan peristiwa yang sekali. Langsung dengan mudah kita menemukan ya. Banyak sekali, banyak sekali. Variatif sekali. Artinya tempatnya berbeda, anak-anaknya berbeda. Berarti itu bukan pengulangan-pengulangan. Tetapi itu real. Itu terjadi beberapa kali sudah. Nah yang saya khawatirkan, ini sesuatu yang sudah sistemik di sana. Sistemik. Sistemik. Karena ini, dan ini bukan bullying lagi. Bullying itu adalah bibit kekerasan. Itu kata-kataan ledek-ledekan. Katakanlah kalau memukul pun juga bukan sesuatu yang seperti ini. Ini sudah kriminal. Nah oleh sebab itu menurut saya ini perlu dilihat secara dalam. Kenapa kok terjadi terus-menerus? Sesuatu yang terjadi terus-menerus itu pasti sistemnya belum sempurna. Tapi Pak Utomo tadi menyangga bahwa ini bukan lagi masalah sistem. Ini 1-2 oknum. Anak-anak yang mungkin kelepasan tidak terpantau dan bagaimana? Begini Pak Mas Indra. Kalau sesuatu itu terjadi terus-menerus walaupun sudah ada peraturan perlu dilihat lagi peraturan itu bagaimana dilaksanakannya. Teraplikasi, teraplikasi. Betul sekali. Pengawasannya bagaimana? Kemudian anak-anak ini sudah diberi pengetahuan sejauh mana mengenai aturan-aturan ini. Persis sekali tadi. Apakah mereka sudah tahu betul nih bahwa kalau mereka melakukan kekerasan ini loh risikonya. Betul-betul dilakukan itu dan kalau perlu diperlihatkan betul ini enggak boleh terjadi seperti ini lagi. Katakanlah sudah ada tadi statement mereka buat. Sudah mereka buat tapi kok terjadi lagi? Mungkinkah menurut Anda secara logika sederhana di tingkat sekolah yang mensyaratkan anak-anak yang berakademik tinggi ya memiliki nilai akademik tinggi tidak mengetahui aturan-aturan yang telah dibuat secara aturan dasar yang dibuat oleh sekolah tersebut? Iya. Menurut saya sesuatu yang tersistem dengan bagus enggak mungkin terjadi. Tapi sistem yang masih bolong-bolong enggak tahu bolongnya di mana perlu kita investigate betul-betul. Dan saya mohon menteri mau itu menteri perhubungan atau kemenristek yang membawahi perguruan-perguruan tinggi menteri dalam negeri ini kita enggak bisa main-main lagi. Katakanlah di dunia pendidikan menengah ini sudah lebih baik. ya di SD, SMP, SMP sudah lebih baik. Nah tetapi di tingkat atas saya masih melihat betul-betul terjadinya ospek-ospek ini. Nah ini saya khawatir. Jadi sekarang MOS ini lebih bagus mas. Sudah lebih tertib. Tapi ospek ini justru belum. Terutama terkait sekolah-sekolah ketidasan ini ya. Ya, sekolah ketidasan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya masih penasaran kenapa terjadinya selalu senior terhadap junior. Apakah memang merasa para senior ini punya peran untuk mendidik juniornya sehingga harus memberikan hukuman-hukuman seperti itu jika tidak menurut pada senior lalu ada yang pukul atau menghardik dan lain sebagainya. Kami akan mulasnya lebih lanjut. Apakah ini sistem yang perlu diperbaiki? Sesaat lagi. Jika kita urut tadi dalam data dari sejak peristiwa 2008 kekerasan yang terjadi pada 2008 lalu kemudian pada 2014, 2015, dan 2017 ini terjadi pada taruna atau mahasiswa junior yang dilakukan oleh para seniornya. Yang ini saya tanyakan Pak Wai, seperti sebelum break tadi. Apakah memang para senior ini diberi peran memang, diberi tugas memang untuk mendidik juniornya sehingga mereka merasa harus memanggil ketika tidak nurut, ketika tidak patuh, tidak sesuai dengan hati seniornya, maka akan dipukul, berame-rame, dan juniornya itu keadaan nurut. Beda dengan sekolah-sekolah yang lain misalnya Pak ya, secara umum kita tahu ketika ada seorang yang kemudiannya, dia bisa melawan. Dia melawan artinya tinggal adu kekuatan kan. Tetapi yang terjadi sepertinya junior selalu menurut dengan seniornya. Bahkan dipukul, dipaksa makan cabai rawit. Ini kan luar biasa bagaimana seorang junior itu menurut sekali begitu Pak. Ini kan bukan militer sebenarnya. Apa Pak yang terjadi Pak? Apakah memang para senior diberi peran? Jadi begini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pengasuhan Taruna, itu ada pedoman pola asuhnya. Yang harus dipatuhi oleh seluruh instruktur maupun dosen. Dalam pedoman pola asuh, tidak ada satu pun klausul yang mengatakan memberikan kewenangan kepada senior untuk melakukan pembinaan terhadap junior. Tidak ada. Karena mereka adalah sama-sama Taruna yang kewajibannya ada belajar. Equal ya? Equal. Kewajibannya ada belajar. Benar tidak ada. Tidak ada junior yang selalu hormat jika ketemu seniornya. Kalau hormat tentunya iya. Tentunya sebagai seorang adik kelas, dia harus menghormati kakak kelasnya. Kakak kelas harus mengayomi adiknya. Begitu. Yang diterapkan di dalam pedoman pola asuh itu. Tapi bukan seperti hormat kepada dari bawahan, kepada atas. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kenapa banyak yang nurut juniornya kemudian, Pak? Begini, Pak. Ini memang di sekolah pelayaran itu, itu suasananya didesain seperti di atas kapal. Di kapal itu ada Nahoda, ada Mualim, sampai dengan anak buah kapal. Dimana disainnya, contoh, perintah itu diulang. Haluan kiri, haluan kiri. Dan disebutkan seperti itu. Jadi selalu perintah diulang. Sistem komando. Itulah yang diterapkan di dalam sekolah ini. Simulasinya persis seperti di atas kapal. Simulasinya persis seperti di atas kapal itu antara senior-junior. Ya. Antara senior-junior. Lebih gitu? Ya. Karena kalau kita lihat di atas kapal, kan jabatan. Beda, Pak. Jabatan tanggung jawab kerja. Memang harus menurut yang di bawahan. Ada pola ininya, hirarkinya. Tapi kan kalau junior-senior ini, mereka masih sama-sama belajar. Apakah itu juga dibentuk hirarki yang seperti itu? Bukan. Jadi suasananya dibentuk seperti itu, bukan dalam pengertian senior terhadap junior tidak. Kan saya katakan tadi, Pak. Bahwa dalam perempuan pola asuh, itu semua equal. Mereka adalah taruna yang kewajibannya belajar. Tidak ada pembebanan kepada senior untuk membina junior. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya. Nanti ibu bisa pelajari itu. Saya juga nanti minta memasukkan, tolong dari ahli-ahli psikologi, untuk melihat, di mana kelemahan-kelemahan dari perempuan pola asuh ini. Pak, boleh saya tanya, Pak. Ospek masih ada enggak, Pak, di sana? Tidak ada. Sudah tidak ada. Tidak ada ospek. Jadi, orientasi kepada mereka bentuknya seperti ini? Jadi, setelah mereka direkrut, diterima sebagai taruna, mereka akan dibentuk selama satu bulan, yang namanya Masa Diklat Pembangunan Karakter Taruna. Itu dilakukan biasanya di instansi TNI. Yang membentuk siapa, Pak? Istansi TNI. TNI. Itu biasanya di, kita selama ini kebicaraan dengan Marinir, di Purboyo, Malang. 2.700 taruna, darat, laut, udara, kereta api itu disatukan. Dibentuk sebulan. Karena mereka memang dipersiapkan, untuk bisa hidup bersama dalam sebuah asrama. Ini kan mereka anak-anak SMA yang tadinya hidupnya, mungkin tidak pernah di asrama. Hidup bersama orang lain, yang harus saling berbagi, saling peduli. Sehingga mereka satu bulan dipersiapkan, untuk bisa hidup sebagai seseorang yang bisa hidup bersama. Yang kedua juga dipersiapkan sikapnya, Pak. Saya tahu sekarang anak-anak SMA seperti apa sikapnya. Bisa dibentuk sikapnya. Sehingga mungkin Bapak-Ibu akan heran, sebulan itu bisa dirubah sikap mereka itu. Maksud, Bapak? Lebih disiplin, lebih bisa menghormati orang yang lebih tua, dan sudah terampil. Sudah terampil, Pak. Barisnya terampil, hormatnya terampil. Jadi, begitu mereka masuk kampus, nggak ada lagi alasan bagi orang yang lebih kakak kelasnya itu untuk mengerjai mereka. Karena mereka sudah pintar. Atau justru karena itu, kemudian mereka justru polanya hirarkis. Seperti itu, Pak. Gara-gara pendidikan yang seperti itu, kemudian pelatihan-pelatihan yang seperti itu oleh TNI, lalu merasa setiap yang di atas, jadi benar-benar harus hormat-hormat betul, walaupun dia disiksa. Nggak, saya kira tidak. Jadi di pola TNI itu, kita kan tidak menggunakan seluruh doktrin TNI, tidak seperti itu. Lebih kepada hanya, ya, mereka memberikan pelajaran tentang peraturan baris-berbaris, tata penghormatan, tata upacara, lalu mengatur mereka kehidupan yang baik, bagaimana mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seperti itu. Dan betul-betul tidak ada. Tidak ada. Itu tidak diizinkan sama sekali. Di TNI pun tidak diizinkan. Jasur TNI itu memberikan doktrin pada mereka untuk betul-betul bisa saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli, begitu, Pak. Ada satu pertanyaan saya, Pak. Di dalam video-video anak-anak STIP ini, ketika mengerjai adik-adiknya itu selalu bentuknya kurang lebih sama, Pak. Kekerasannya itu kurang lebih sama. Tamparan yang plok-plok-plok begitu. Nanti ada lagi seperti itu lagi. Jadi saya pikir mereka belajar ini, Pak, dari mana, gitu. Saya jadi merasakan... Miris, miris. Iya, Pak. Pasti mereka belajar dari mana. Itu yang saya ingin tahu. Jadi begini, Bu. Artinya selama ini itu pukulan-pukulan itu ada namanya. Itu kelihatannya sudah turun-turun-temurun sejak lama. Dan itu yang kita hilangkan, Pak. Nah, itu sama sekali kita tidak turun-turun, tidak kita izinkan. Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada. 2008 itu terakhirlah. Terakhir. Tapi 2014 ada, 2015. 2014 itu kan kasusnya berbeda, Pak. Kasusnya berbeda. Tidak dilakukan dalam kampus. Itu dilakukan di rumah kos salah satu Taruna. Tidak dilakukan dalam kampus. Artinya yang dalam kampus, tentunya ini yang saya nyatakan tadi. Kita sudah 8 tahun ini menjaga, tidak dihala seperti itu. Dan sekali lagi, tidak kita toleri sama sekali. Apakah bisa? Kemudian kalau memang ada kasus 2014 itu di luar kampus, selalu kemudian, padahal yang terjadi tetap senior terhadap junior. Dilepas sebagai sebuah peristiwa kriminal biasa. Oh enggak, tetap. Itu makanya saya katakan itu kohabnya kan bersama-sama. 12 tahun penjara, sebesar 315. Oleh karena itu, Pak Utomo, coba kita buka dulu statu tanya STIP itu. Visi-visinya sudah jelas. Membentuk karakternya sudah berhasil. Tidak ada satu kata pun di situ adalah senioritas. Tidak ada. Bahwa di situ menyatakan... Tapi Anda lihat masih ada tidak kental tidak senior? Kenyataannya bukan hanya di STIP saja. Nah kemudian apa yang harus diperbaiki? Menghilangkan kultur itu? Saya setuju dengan... Tadi Anda menjelaskan bahwa diberikan pendidikan oleh TNI satu bulan ya, Pak? Satu bulan. Dari awal ya. Dari awal seperti itu. Ini menurut Anda perlu-perluan diubah tidak? Inilah bedanya ikatan kedinasan. Karena mungkin mestre mereka, mereka berada di situ, dia akan menjadi, mohon maaf, menjadi birokrasi di Kementerian Perhubungan. Kalau ada di Depdagri, akan menjadi birokrasi di Depdagri dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan sekolah-sekolah lain yang tidak ada jaminan dan ikatan kedinasan. Sehingga timbul senioritas itu. Ini sistemik, kita akui lah ini sistemik. Saya agak setuju dari Ibu tadi, ini harus dirubah Pak Wahyu. Mulai dari dosen pemimbingnya, dari instrukturnya harus dirubah. Ini harus dihapuskan. Yang dihapuskan yang bagaimananya? Yang diskriminatif kekerasan seperti ini, Mas. Karena tidak ada dalam mata kurukulum pengajaran senioritas, itu tidak ada. Tapi memang sejak 2008 itu sudah ada perubahan besar-besaran? Iya. Masalahnya apa yang diawasi oleh Komisi 5? Misalnya gini, 2008 ada peristiwa seperti ini. Kemudian ada perubahan besar-besaran. Ada pengawas juga yang mulai dibentuk pengawas begitu Pak ya. 25 orang jumlahnya. Ada eksternal, ada internal. Diperbantukan oleh... Nah itu belum kita tanyakan juga. Di mana mereka terjadi ketika ini terjadi lagi gitu. Nah yang saya tanyakan, Komisi 5 melihat juga tidak bahwa perubahan-perubahan itu terjadi real? Belum, belum. Kenyataannya Januari ini ada korban lagi. Pelakunya 4 orang. Kalau 1 orang kita masih memaklumi. Ini 4 orang. Berarti 4 orang itu bersama-sama menunjukkan bahwa dia mempunyai niat memang ingin mengerjai. Mempunyai niat bahwa dia lebih senior. Berarti kan kejiwaannya. Mohon maaf Pak Wahyu. Di situ kan ada tes psikologis. Ada tes urin kalau tidak salah ya. Kemudian ada asuransi. Apa hasilnya dari 1.400 itu? Misalkan tes urinnya bebas narkoba atau tidak. Terus psikologisnya bisa dibuka enggak? CCTV-nya bisa dibuka enggak? Misalnya kan kita audit aja secara menyeluruh. Jangan sampai ini terjadi kekerasan senior memukuli junior sehingga meninggal. Karena ini akan kuhap Pak. Kalau kuhap itu kalau bersama-sama semuanya kena. Makanya saya keras tadi saya sudah bilang hukum seberat-beratnya. Tidak ada diskriminasi. Agar ada efek jerah gitu. Agar tidak ada kembali seperti ini. Hukumannya yang ada sekarang sudah menimbulkan efek jerah tidak menurut Komis? Ternyata sampai sekarang masih ada kasus lagi nih Mas. Nah itu dia. Menurut apa sih yang harus benar-benar diambil? Ini akar masalahnya nih dicabut begitu loh. Kurikulumnya dirubah. Kurikulum? Kurikulumnya. Bagaimana menghilangkan kultur senioritas yang mungkin bisa disebut semi-militaritik padahal bukan sekolah milita? Makanya saya bilang tadi kita kembali ke statuta KM20 2010. Kita pasal per pasalnya disitu misalkan membentuk karakter yang Pak Wahyu bilang tadi bahwa kebersamaan sebelum dia naik kapal harus ngumpul lulu di darat. Misalkan sepakat misalkan komandonya sepakat. Itu kan harus kita kita rubah. Dan kita harus mendatangkan ahli-ahli psikologi. Tidak bisa kita sebagai orang politikus ikut di dalamnya. Ini membutuhkan orang yang memang ahli di pendidikan. Terus terang kalau Komisi 5 bukan ahli dalam bidang itu kan Bu. Kita support aja. Boleh saya sampaikan sesuatu? Boleh. Sangat boleh Bu. Dan juga saya berikan pertanyaan juga. Bagaimana sebenarnya menghilangkan secara real senioritas-senioritas yang tadi sebenarnya sudah dibantah secara aturan, secara peraturan tidak ada, secara tulisan tidak ada, dan lain sebagainya. Tetapi kultur senioritas itu sepertinya melekat di sekolah-sekolah kedinasan seperti ini. Oke. Saya keberatan kalau yang disalahkan selalu anak-anaknya. Oke. Kalau sesuatu tidak betul, sistemnya tidak bagus, maka ada bolong-bolong untuk anak-anak melakukan sesuatu. Nah, jadi betul anak-anak memang mereka harus dihadapkan pada konsekuensi. Saya setuju. Nah, tetapi apa yang belum kita lakukan di dalam menjalankan, mengaplikasikan sistem tadi. Nah, itu yang saya sebetulnya kita perlu investigate betul. Kalau kita mau bikin penganalisaannya, kita harus cari root cause-nya itu. Kita tidak bisa bilang hanya tunjuk karena ini, itu. Tidak bisa. Kita perlu masuk ke dalam. Nah, oleh sebab itu saya mohon bapak-bapak menteri ini melakukan sesuatu. Kita ini orang dewasa yang punya tanggung jawab untuk membuat negeri ini memiliki generasi yang betul-betul berkarakter. Bisa membawa negeri ini, negeri yang bisa dibanggakan dari semua pihak. Saya potong Bu, ini pendidikan vokasi. Ini khusus, sudah memang sudah diseprit oleh kementerian pendidikan, semua kementerian tidak berhubungan untuk melaksanakan. Tapi kok begini? Kita kan tidak ingin anak-anak menjadi pereman, Pak. Kalau itu menjadi seperti itu, tetap kesalahan kepada kita. Orang-orang dewasa yang membentuk sistem itu. Nah, oleh sebab itu, ayo bikin root cause analysis-nya, apa masalahnya. Terus terang, kita tidak bisa hanya main tunjuk. Perlu betul-betul tim untuk menginvestigate, bikin betul-betul root cause analysis itu dan secara sistemik perlu lakukan sesuatu. Ini nasional, Pak. Kita tidak bisa main-main dengan itu. Baik, mungkin saya selanjutnya setelah jeda akan bertanya bahwa dengan gaya yang terkesan seperti sekolah militer, rambut cepat, seragam ketat, hukuman fisik, dan lain sebagainya. Apakah itu sejauh bisa mempengaruhi kultur senioritas itu ada di antara para tarun atau siswa ini? Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut. Setelah jeda, kami akan segera kembali. Mungkin benar sekolah-sekolah seperti STIP ini menerapkan sebuah pola pendidikan yang keras, disiplin, tegas begitu, Pak, ya. Untuk membentuk karakter agar di kemudian hari ketika mereka terpilih bertugas dalam pelayanan seperti itu, mereka punya tanggung jawab yang tinggi. Tapi, apa, Pak, yang salah, Pak, dari zatatan Anda? Ketika mungkin setelah 2008, apa yang sudah diperbaiki secara jelas dan bisa mungkin Anda klaim secara terbuka? Ya, pertama, kasus 2008 memang ada kesalahan yang dilakukan oleh para instructor. Prosedur, ya. Artinya dia tidak melaksanakan dengan sebenarnya pedoman pola asuh yang sudah ditanggungkan. Lalai lah, begitu. Saya juga menduga kasus ini itu ada kelalaian. Dari siapa? Sedangkan dari para pengawas, instructor, yang malam itu bertugas. Sehingga mengapa? Taduna tingkat 1 kok bisa masuk ke barangnya tingkat 2? Iya kan? Lewat mana dia masuk? Jadi mereka diproses juga ini, para pengawas-pengawasnya ini? Sekarang tim investasi sedang berjalan, besok sore sudah harus ada keputusannya. Dia harus menemukan apa penyebabnya itu. Yang diperiksa tidak hanya tarungan, rekan-rekan korban atau rekan-rekan pelaku, tapi juga para instructor, para petugas piket yang piket malam itu. Untuk kita mengetahui, setelah benar Pak, kalau ada bolong-bolong, di mana bolongnya? Itulah nanti langkah-langkah kita untuk membenahi itu ke depan Pak. Untuk mencegah itu nggak terjadi lagi, begitulah. Kita juga sangat menyesali Pak, sangat prihatin kita. Ya melihat keluarganya menangis begitu, sangat prihatin Pak, sangat rencuh kita. Tadi saya juga memimpin sendiri upacara pemakaman, saya sebagai hirupin di pemakaman tadi. Saya ketemu sama kakeknya, sama nenek, sama orang tuanya. Di salah-salahnya tidak Pak Utuamu? Tidak. Mereka menganggap bahwa ini sudah merupakan takdir, dan mereka meminta agar ungkap secara jelas siapa yang bertanggung jawab dan hukum secara adil-adilnya. Begitu, itu yang mereka minta kepada saya. Dan itu saya janjikan, iya, saya akan lakukan itu. Siapapun yang bersalah, kita akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan. Baik itu Taruna maupun instructor-nya. Berikut ini apa catatan Anda tentang 25 pengawas ini? Kan sudah dibentuk pengawas sebenarnya. Itu terdiri dari unsur internal, eksternal. Menurut Anda sangat efektif atau tidak efektif sama sekali? Saya sebenarnya punya pertanyaan mengenai siapa pengawas itu. Kalau pengawas itu adalah bekas para Taruna, dan mereka pernah menjadi senior dengan pembentukan budaya kekerasan yang seperti itu, menjadi jelas kenapa ini bisa terjadi. Karena mereka anggap ini ya sesuatu yang sudah biasa terjadi. Jadi itu satu hal yang perlu dipertanyakan, siapa pengawas ini? Bagaimana karakter mereka? Lalu tadi kita bicara tentang pendisiplinan. Pendisiplinan zaman dulu memang katakanlah anak nakal. Kalau boleh saya potong dulu, Ibu tadi mempertanyakan siapa pengawas ini? Apakah mereka kalau memang mantan Taruna atau yang berada di situ, artinya kulturnya sama saja begitu ya pengawas ini? Mungkin bisa dijawab langsung Pak Awai. Jadi pengawas ini ada dua unsur. Pertama adalah unsur pegawai STIP yang tergabung dalam yang namanya pembina Taruna. Sevitas lah. Itu sebenarnya 13 orang. 13 orang? Lalu di luar itu dibantu oleh unsur dari TNI Polri. Sebenarnya 12 orang. Mereka bekerja di bawah koordinasi pintar ini. TNI Polri ini. Tugas mereka adalah mengawasi semua bangsal yang ada. Semua asrama. Mereka di pos, mereka mobile, mereka tidur di situ. Sampai pagi. Yang mengawasi langsung siapa? Itu mereka itu. Terus TNI Polri? Iya. Mereka mobile, mereka keliling Pak. Kampus ini luas sekali Pak. 1400 itu ada sekitar 7 dormitori itu Pak. Yang mereka harus keliling. Itu Polri-nya keliling juga? Iya. Polisinya? Iya. Termasuk Taruni. Termasuk asrama Taruni. Termasuk TNI-nya juga? Mengawasi langsung? Betul. Iya. Mereka masih di luar kan Pak. Mereka hanya tidak masuk ke kamar-kamar. Mereka tidak, masih di luar. Pokoknya jam 10 malam tank, mereka harus sudah tidur di dalam. Tidak boleh ada satu pun yang keluar dari baraknya. Nah, seperti itu. Ya ini yang saya katakan tadi. Kenapa kok sampai lolos? Nah ini di mana? Kesalahannya siapa ini? Di mana ada bolongnya di situ? Nah ini yang kita ingin ketahui hasil investigasi dari tim yang kita bentuk ini. Untuk kita melakukan perbaikan ke depan. Pastinya ada CCTV ya Pak Edi? Ada. Pasti ada. Justru itu satu alat yang digunakan oleh tim investigasi untuk mereka meneliti. Itu yang digunakan. Salah satunya. Kalau Tomo sendiri sempat ngecek CCTV-nya? Wah sempat ngecek saya. Dan saya suka akan CCTV-nya, saya suka saya cek. Siapa yang bertugas di, mau ngasih layar monitor, segala macam. Saya mau ngecek. Tapi enggak ada puzzle yang hilang ya? Padahal udah sama seperti itu ya? Tidak ada rekaman yang hilang, itu enggak ya? Mudah-mudahan enggak ada Pak. Maaf, kayak kasus Jessica ada puzzle sebagian yang hilang. Kalau saya, mohon maaf Pak. Jadi begini Pak Wahyu. Dialog ini kan untuk memajukan pelaut yang ada. Profesional. Karena kita diakui 17 ribu sekian kepulauan ini milik kita. Tapi mohonlah dirubah. Kurukulumnya mohon dirubah. Kekerasannya seperti dirubah. Makanya saya berkali-kali, Statuta yang Bapak tanda tangannya sendiri, yang sudah disetujui oleh perhubungan, itu segera mendatangkan ahli-ahli pendidikan. Yang kita inginkan, ini kan pelaut-pelaut handal. Bukan hanya digunakan untuk kalangan Nusantara, untuk NKRE. Tapi digunakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi, dengan kejadian-kejadian ini, Anis Allah, siapa yang meninggal, Anis tadi yang meninggal itu, jadikan martir untuk kebaikan bagi yang lain. Jadikan martir, tanamkan sebagus-bagusnya kepada 1.400. Supaya real, kurikulum yang seperti apanya yang dirubah, Pak? Ya, kurikulum tadi, pola asuh yang tadi berulang kali disetujui oleh Pak Wahyu. Atau pedoman pola asuhnya tadi sudah disebut bagus. Ini 2-3 orang. Saya tidak mengatakan itu bagus sempurna. Tapi saya membuka kesempatan bagi masyarakat. Di mana ada bolong-bolongnya. Tentunya juga hasil nanti infregas. Ini kita akan melihat. Bu, bagaimana? Anda melihat, sepertinya kalau saya lihat dari cerita Pak Wahyu, kan cerita bahwa kondisi sekolah ini ada pengawasnya, ada CCTV yang memantau, kemudian layar monitor. Seperti mencekam sekali begitu loh. Saya khawatir ini ada budaya mendisiplinkan adik-adik junior ini. Yang mendisiplinkan di kepala senior ini adalah dengan cara kekerasan. Mungkin tidak, Bu. Seseorang yang di tahun-tahun sebelumnya saat menjadi junior, mendapatkan perlakuan kekerasan, kemudian dia melakukannya ketika dia menjadi senior. Ya, itu. Itu dia. Karena itu dianggap biasa dan barangkali muncul, oh jagoan ini, kakak-kakak ini jagoan, kakak ini hebat. Dan itu menjadi kayak kebanggaan. Ini yang saya khawatirkan muncul. Nah, gimana cara mematikan ini? Kita tidak usah menjawab dengan mudah. Ini butuh kita masuk ke dalam untuk melihat lagi. Tadi yang Bapak katakan aturan yang tebal itu sudah seperti apa, lalu selama ini melakukan perlaksananya, seperti apa. Kemudian budaya ini nih, kok bisa masih terus-menerus. Bahkan tadi yang saya katakan, video-video STIP itu dengan berbagai macam tempat dan anak-anak yang berbeda-beda, pukulan-pukulannya kurang lebih sama. Berarti mereka belajar di mana ini? Saya ingin tahu sebetulnya, mereka belajar dari mana? Cara memukul seperti itu, semuanya hampir sama. Dan kok Bapak lihat itu, semua anak-anak yang lain di sekitarnya semua ketakutan. Anak-anak SMA yang keluar dari SMA nggak seperti itu? Maksudnya tadi saya khawatir dengan apa yang Bapak mau sampaikan. Justru dengan yang satu bulan itu ya? Seolah-olah ketika mereka sudah berada di sana, mereka menjadi lebih baik. Padahal anak-anak SMA keluar dari SMA itu ceria. Pengen belajar dengan tenang dan para orang tua menyerahkan amanah ini kepada perguruan tinggi. Nah ini gimana yang dilakukan oleh... Mohon maaf saya potong bu ya. Itu makan bersama Pak ya. Sebelum makan harus nyanyi kan begitu kan? Iya. Haris berbaris berbaris berbaris. Tujuannya? Saling. Ya untuk kebersamaan. Jadi mereka akan hidup bersama dalam sebuah asrama. Tentunya mereka harus dikentuk kebersamaan. Kalau kebersamanya baik. Saling peduli satu dengan orang lain. Saling senasius penanggungan. Itu yang memang dibentuk Pak. Ya. Memang jangka panjangnya. Kita berharap nanti satu saat mereka ini akan ditempatkan di darat, laut, udara, kereta api dan lain-lain. Relevansinya seperti apa sih Pak? Kebersamaan itu dibentuk makan. Ya pada akhirnya pertama dia terlatih hidup bersama. Ya. Tapi secara lebih jauhnya nanti transportasi ini kan harus terpadu Pak. Harus terpadu. Tidak boleh sentris darat sendiri, laut sendiri, udara sendiri gak boleh. Mereka tidak boleh terus selalu membuat satu gap yang terlalu dalam. Mereka terus terpadu. Dan satu saat anak-anak ini setelah dia nanti selesai, dia nanti mungkin bertugas ya dimanapun, di pemerintah, mereka bisa tentunya tetap menjalin sebuah keterpaduan dalam satu korps transportasi. Menjawab Ibu pantauan dari Ibu Dina tadi, bagaimana seorang junior, beberapa junior itu selalu terlihat takut ketika seniornya berbicara. Itu apa yang disampaikan ke anak-anak yang baru masuk ini Pak? Ya saya gak terlalu jelas ya karena saya gak menyaksikan filmnya sendiri. Tapi selama ini. Tapi itu gak ada menurut pantauannya? Bukan, dalam hubungan sehari-hari di lapangan ini loh ya, pada saat mereka makan bersama, olahraga bersama, drum band bersama, ya gak terjadi seperti itu. Itu biasa bercanda, ceria, sama-sama seperti itu. Gak terjadi. Nah seperti kegiatan kayak drum band dan sebagainya, itu kan mungkin ada pasti ada pengurusnya. Mungkin sejunior ini ingin jadi pengurus tapi syaratnya yang begitu tadi, melewati sistem yang, apa namanya, pembinaan yang luar biasa ini. Bukan secara sekolahnya tetapi seperti drum band, nanti ada apa lagi begitu. Kalau di sekolah umum istilahnya ekstra kulikuler begitu ya. Sehingga mereka ingin menjadi bagian dari itu, ada ospeknya. Jadi bukan ospek di sekolahnya. Itu ada tidak sebenarnya? Jadi semua pelatih ya, di sekolah kulikuler itu adalah pelatih profesional. Tidak pernah pelatih itu diberikan kewenangan kepada senior, gak pernah. Dan itu tidak boleh. Itu dilarang. Sekali lagi, bahwa mereka sama-sama taruna yang tugasnya belajar. Tidak ada yang satu diberikan kewenangan untuk mendidik yang lain, itu tidak ada. Begitu, itu prinsipnya Pak. Dan kita sama sekali tidak mentolelir adanya kekerasan, bentuk apapun. Baik oleh taruna maupun instruktur maupun dosen. Begitu ketangkep, kalau taruna langsung pecat. Tapi mohon maaf Pak Wahyu, adakah unsur lain dibalik itu semua? Misalnya ada permusian dari luar dibawa dari dalam, mohon maaf. Seperti hal itu, misalnya. Saya tidak... Ada sentimen, sentimen. Rasa sentimen antara senior dengan junior. Atau misalkan ada permasalahan dari luar dibawa ke dalam sehingga menimbulkan seperti itu. Ya. Belum ada investigasi seperti itu atau bagaimana? Belum ada investigasi, Pak. Tapi kalau melihat kasus-kasus yang terjadi yang lalu-lalu, itu sangat spele sekali, Pak. Kadang-kadang hanya masalah gak menghormati, dianggap gak menghormati. Nah itu dia senioritas itu berarti Pak. Itu cuma begitu saja sepenuhnya. Jadi jelas itu PR-nya, Pak. Iya, ini PR-nya. Saya setuju, Pak. Saya setuju dengan Pak Radnizar maupun Ibu untuk kita melakukan evolusi secara meneluruh. Perlukan, ya. Orangkali usulan saya sederhana, Pak. Cantumkan aja di situ. Bila Anda melakukan pemukulan bersama atau pribadi, maka terkena kuhap pasar sekian, bisa kata. Itu besar-besar. Mungkin itu sebagai... Mungkin sudah ada, jangan-jangan. Kita belum tahu. Sekarang nanti sudah terpasang di setiap sekolah. Pasang dong, Pak. Nggak, di setiap sekolah itu terpasang bahwa setiap terjadi pemukulan, kalau terbukti sah dan meyakinkan, saudara akan dipecat, diperhintikan dari sekolah. Nggak, kuhapnya, Pak. Itu ada, itu. Diancam hukuman 7 tahun, 12 tahun. Ada nggak di situ? Enggak, belum-belum kita masuk. Barangkali itu adalah... Sistem juga ini, Pak. Ya, sistem. Tapi dalam ini, Pak. Pak Nisar, dalam setiap sosial saya kita berikan pada Taruna, itu sampai kita berikan gambar, itu ada Taruna dibalik Druji Besil. Untuk dia tidak meniru perlakuan atau kelakuan dari... Sudah maksimal lah ya. Kita lakukan itu, Pak. Oke, baik. Intinya ini menjadi PR bersama. Kita tentu tidak ingin terulang lagi. Kita tidak ingin tentu ada orang tua-orang tua para Taruna yang menangis lagi kehilangan putra-putrinya begitu ya. Hanya karena memang tadi Anda sebutkan sendiri persoalan sepele. Tetapi pengawasan dan ininya bagaimana begitu, Pak. Kita berharap seperti itu, kita tunggu. Seperti apa hasil investigasi lengkap dari kepolisian, tapi ini menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih atas waktunya, Bapak-Bapak dan Ibu telah bergabung bersama kami di Prime News Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.